Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya teman-teman kali ini kita akan mengganti kaca film mobil teman-teman nah kebetulan selalu saya udah beli ini kaca film yang murah meriah harganya ini ukuran 2 meter enggak sama ada habisnya sekitar Rp50.000an saja nah jadi saya mau mengganti kaca film yang di belakang ini jadi jadi kaca film buat penumpang di belakang ini ini udah-udah tidak begitu tidak hitam lagi lah tidak Hai lumayan ini udah lumayan pudar teman-teman Hai kalau bahasa banjirnya tukubas ya jadi mau kita ganti nih nah Hai daripada dibawa ke bengkel kaca film yang lebih mahal mending kita ganti sendiri nah disini saya membuka membuah plastik apa plastik ini kaca film yang terdahulu kita menggunakan hair dryer ya ini temen-temen jadi kita panasin dulu supaya mudah melepasnya di gunakan hair dryer kita panasin supaya mudah kita menariknya nah setelah kira-kira dirasa udah cukup tinggal kita keletekin aja teman-teman jadi kaca film ini murah meriah ya murah meriah jadi ya sebenarnya ada harga ada kualitas tetapi eh lumayan juga ya main juga daripada mahal-mahal yang pentingkan fungsinya ya mungkin kan hasilnya jadi ya yang ekonomis saja hehehe jadi ini merek entah apa tuh mereknya jadi di Shopee itu murah banget ya saya menyirah aba-aba ternyata ketika datang lumayan bagus juga ini kaca filmnya dan ini saya menggunakan yang 80% karena di apa namanya jendela penumpang ini kan tidak berfungsi juga bagi supir ya kan nah ini sangat berfungsi untuk penumpang di belakang lebih privasi lah apalagi jadi kadang apa namanya anak itu kan musuh atau apa atau tidur di belakang jadi nah ini udah kita keletekin kita lepas ternyata ada menyisa ada tersisa itu apa namanya karetnya teman-teman ya karetnya nah karet-karetnya ini jadi caranya kita menggunakan ini saya menggunakan air sabun air sabun untuk membersihkan ya untuk membersihkan karet-karet yang tersisa dari kaca film terdahulu jadi mungkin udah lama banget ini sehingga eh apa namanya nempel di kacanya nah ini karet-karetnya kita gosok saja teman-teman jadi dia tidak terlalu keras juga lemah saja nih nah ini karet-karet yang bekas kaca film terdahulu jadi tinggal kita gosok-gosok saja teman-teman kita bersihkan sebelum kita pasang kaca film yang baru nah kita bersihkan lebih dulu ya kan nah kemudian untuk memasangnya di sini saya menggunakan ini ya apa namanya kartu ya kartu ATM lah istilahnya kemudian saya lapisi dengan kain nah jadi mohon maaf ini langsung saya pasang teman-teman jadi plastik kaca filmnya kita kasih air sabun terlebih dahulu ya kita kasih air sabun dan di kacanya juga saya kasih air sabun nah setelah itu langsung aja kita tempelin jadi kalau sudah kita sabunin langsung nempel tuh lebih mudah kita juga mudah meratakannya ya mempaskan posisinya teman-teman nah kalau sudah kita pasang tinggal kita nah kita arahkan seperti ini ini untuk membuang angin dan air sabunnya juga jadi mudah sekali teman-teman kita bisa melakukannya sendiri ya di rumah dan ini adalah hasil akhirnya Alhamdulillah udah selesai mantap ya kan ini dari dalam bagaimana dari luar was lumayan gelap ya jadinya karena memang ini kaca saya yang 80% Nah untuk di depan itu tidak saya ganti karena saya mungkin akan susah kalau melihat ya kan kalau jalan malam jadi di depan tidak saya ganti jadi yang saya ganti ini hanya di kaca belakang saja penumpang kedua dan kaca belakang juga enggak nah ini hasil akhirnya nih sebelah kiri sebelah kiri ya mantap sekali teman-teman sih dengan biaya yang sangat hemat kita bisa mengganti kaca belakang sendiri ya Nah biasanya fungsinya gua kaca belakang ini kan untuk mengurangi panas dari luar ya karena lebih gelap jadinya Oke semoga bermanfaat akhir kalam wassalamualaikum warahmatullah